Satelit Telkom 3S 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 Sampai posisi aslinya ya? selesai dites di tempatnya jadi hari ini sampai tanggal sekitar tanggal 6 April nanti masih tanggung jawabnya Charles Alina Space mereka yang nyopirnya dari Cannes Perancis sampai di posisi 118 kemudian dites selesai diserahkan ke Telkom nah hari ini kawan-kawan Telkom memonitor dari Jibinong dari stasiun pengendali utama satelit Telkom oke, nah nanti bagaimana tuh ke depan satelit Telkom 3S akan menjalankan fungsinya berarti nanti dimonitornya langsung dari Indonesia begitu tanggal 6 April udah full diserahkan ini anak bangsa yang nyetir nih sekarang langsung kami sudah punya kawan-kawan yang ahli untuk itu Telkom ini sejak tahun 1976 satelit pertama Indonesia sampai hari ini, jadi sudah 40 tahun kami sudah punya teman-teman yang memang ahli disitu kemudian kader-kadernya yang baru sudah dipersiapkan sudah dipersiapkan jadi seperti kemarin di Telkom 3S ini waktu pembuatannya itu 2,5 tahun kawan-kawan ada 10 orang disana ada 10 orang dari yang senior yang middle maupun yang baru oke sudah kita kita didik disana itu mereka yang akan nerusin oke, untuk sistem keamanannya sendiri bagaimana nih Pak Asa? keamanan ada dua nih ya keamanan fisik artinya bagaimana kita mengamankan terhadap intrusi fisik di tempatnya di binom oke maupun dari data nah kalau dari data sudah ada standar-standar internasional terutama itu yang penting kemudian jangan lupa satelit tidak berdiri sendiri satelit itu akan sambung nanti terintegrasi dengan jaringan Telkom yang lain ada backbone yang pakai fiberoptik bawah laut ada yang akses ke rumah nah ini security-nya kalau di Telkom dipusatkan kami punya pusat security operation di Sentul nah itu yang meminis dan mengawasi security secara seluruhan seluruhan ya jadi datanya terjamin begitu ya Pak ya terjamin oke nah selanjutnya nih Pak untuk mengkoneksikan wilayah 3T nantinya bagaimana upaya Telkom untuk menghadapi itu ya tadi saya katakan Telkom ini jaringannya lengkap ada jaringan yang fiberoptik sampai ke rumah-rumahnya pelanggan ada yang antar kota antar pulau yang fiberoptik kami punya 106.000 km panjangnya fiberoptik nah tapi ini tidak bisa menjangkau semua titik di Indonesia nah daerah yang terpencil yang terluar yang terdepan terutama pulau-pulau yang diperbatasan ini agak sulit kalau kita jangkau dengan kabel nah satu-satunya yang bisa digunakan adalah satelit satelit ini Telkom sudah punya satelit Telkom 1 Telkom 2 tidak cukup kapasitasnya oke nah Telkom 3S mulai April nanti akan menambah kapasitas ditambah lagi dia spektrumnya ada yang namanya KU band ini yang speednya lebih tinggi sehingga daerah terluar tadi bisa kita layani dengan layanan yang baru gitu baiklah nah Petel Telkom sendiri kan masih membutuhkan Indonesia ya tepatnya masih membutuhkan sekitar 100 transponder ya itu untuk target Telkom sendiri untuk memenuhi kebunan tersebut bagaimana nih Pak kita akan punya 3 satelit ya sekitar in total ada sekitar itu 80 70-80 transponder masih kurang masih kurang hari ini Telkom itu menyewa dari satelit asing masih menyewa sejak tahun lalu kita mulai membangun satelit yang keempat ini Telkom Telkom 4 masih dicari namanya gak banyak nama Telkom 4 mungkin nama yang lebih trendy kayak nama-namanya Net TV gitu ya kalau lancar mudah-mudahan lancar semua kita akan luncurkan nanti di kuartal ketiga 2018 asik kita tunggu ini padahal yang satu masih di jalan yang satu lagi udah udah dipersiapkan baiklah nanti kita tunggu berarti benar-benar ada di orbitnya tanggal berapa tadi Pak? 26 26 Maret baiklah terima kasih banyak Pak Asa sudah ada di sini tadi kita sudah apa ya berbincang ini salah satu terobosan lagi di dunia teknologi informasi tentunya nah selanjutnya kita akan melihat lagi ini informasi yang akan dibawakan oleh Zizi ada apa nih Zizi? di dunia teknologi Terima kasih.